Intro Kalo diliat dari baju gue udah tau lah ya Kita mau ngomongin film apa Lantai 4 Kagak, kagak Untung-untung ada tiwa paksa dewa ya Halo, santet itu emang ada Papa aja kemarin mau disantet Ini pemanasan, pemanasan Pemanasan sebenernya Sebelum kita mereview Lantai 4 Kita review dulu film horor terbaru dari Soraya ya Yaitu Susana, Malam Jumat Kliwon Ini merupakan film kedua ya Yang dibintangi sama lu namanya sebagai Susana ya Sebelumnya apa? Bernapas dalam lumpur Oh, salah lagi gue Kubur Kalo dulu kan di directnya sama dua orang tuh ya Ada Ruki Soraya sama Anggibara Kalo sekarang sama Guntur Suharyanto aja Yang sebelumnya Nyutradarai Horror juga Ada Makmum 2 ya tahun lalu ya Terus ada Lampor sebelumnya Ada Lampor sebelumnya Betul, betul Dan dua-duanya ya Ya, begitulah Tidak mengesankan lah Cuman yang menarik disini sebenernya yang nulisnya sih Menurut gue ya Ya Karena ada Tumpal Tampu Bolon disini Dia juga spesialis ramai kan Iya, bener-bener Ada Tabula Rasa Bener Ada Galang Yes Sama Ardeonto Dewo kan Iya, betul Menarik sih Menarik nih Ardeonto Dewonya bikin berjiman Tumpalnya nulis horror Tumpalnya nulis horror juga nih di Susana ini Gue gak tau ini best loosely dari film originalnya yang tahun 86 Nggak ya? Ini terlihat seperti prequel Oh, oke Iya, iya Karena di film original Karena ada nama karakternya itu ya? Bener-bener Karena memang di film originalnya itu sama-sama ini Si Sundol Bolong itu ingin melindungi anaknya Iya Tapi disini anaknya juga Susana juga Makanya yang melihat ini tuh gue kayak ngelihat prequel Iya, iya Menceritakan ibunya Bener Kenapa jadi Sundol Bolong? Kalau di original mah kan cuma diceritain Flashback aja tuh Iya, iya Kenapa nanti ibunya mati Ada nanti yang kerutnya meledak sama Sama, iya Ada yang meledak kan Tapi disini lebih spektakuler Meledaknya Disini Wah Anjir Kayak lagi nonton Alien ya Keluar Senomol Kelebihannya meledak-meledak lah pokoknya ya Prostetic Practical efeknya Diapresyasi lah Kalau kalian cari yang brutal-brutal disini ngasih lah ya Padahal ratingnya 13 tahun ya Kaget Soalnya ekstrim bro Ada beberapa yang ekstrim gitu Yang bener-bener kelihatan banget gitu kan Nanti ada Di trailer ada kan Ada kepala meledak Kepala dukunnya pecah tuh Adegan-adegan kematiannya lumayan lah ya Dead scene Dead scene-nya Dead scene-nya Karena kan itu pasti yang ditunggu ya Kan kita pasti Nunggu nih Susana mau bahas dendam Dan pasti dia akan menghabisi orang-orang Nah Cara matinya gimana Dan memang harus brutal Dan Susana itu Film-film dulunya memang harus brutal Ya bener-bener harus brutal Dan disini ya lumayan lah Spiritnya masih ada lah Masih ada lah di bawah Matinya kecolok apalah gitu kan Sekali lagi film horror Indonesia itu terinspirasi oleh Mortal Kombat Pokoknya banyak adegan fatality disini Banyak adegan fatality Brutality Harusnya ada ini dulu pak Ada Samsung Finish him Tadi ada ya Ada Nama saya Salim Eh Salim Menarik sih Jarang-jarang Maksudnya film horror Indonesia Memakai Kebudayaan Itu kan luar Bukan kebudayaan Mistik lokal Betul-betul Kalau di luarnya Samayel Tapi bagus Dia namanya Saya Samayel Terus baru diperjelas Samayel Jadi kan emang katanya kayak gitu pak Iblis itu biasanya menyerupai Kultur yang dia dekati Bisa beradaptasi dengan Dimanapun jadinya Menurut gue Masih bisa mempertahankan komedinya Ada gitu ya Ciri khasnya Susana Dalam film Susana Meskipun ini bukan Benedion lah Yang nulis Kan Benedion di Bernapas dalam kubur Dan disini Tumpal Tetap masih bisa Ngasih porsi komedi Meskipun ya mungkin Itu bisa diperdebatkan sih Karena Kalau ngeliat film ini Secara keseluruhan gitu ya Ini kan settingnya Tahun segitu Di sebuah kampung Di Jawa Timur gitu ya Tapi komedinya itu Seperti bukan disitu Tapi lucu Gue bingung Gila bisa memaklumi sih Disini tuh kan nanti Ada karakter Hansip ya Seperti biasa Diperanin sama Opi Kumis Sama Adi Bin Selamet gitu Dan mereka itu emang kocak Yang mengantikan Mengantikan ini lah Bokir Gue nonton ini Salah satunya Justru bukan karena Lu namanya Susana Atau Horornya Justru karena ada Oppenheimer Oppenheimer Lu ngerti gak sih Lu ngerti gak sih Tapi karakternya Jakarta Timur Bangsa sih Kemiternya oke gitu sih Opi Kumis sama Adi Bin Selamet ini ya Jadi gue kayak Udah senior sih Legend pak Selamat Opi Kumis Seharusnya ada Komeng deh Sebagai penonton channelnya Komeng Dan sering ngulang-ngulang Waktu dia ke rumahnya Opi Kumis Gue berharap ada Komeng Mungkin film ketiga kali ya Itu bakal kayak film sendiri Bagusnya gitu Temu-temu Bolon tetap bikin komedinya Itu berpusat di Karakter mereka aja Jadi yang lainnya Mas serius aja Yang lainnya memang kayak gitu Yang lain kan serius gitu Tio Pak Kusadewa lah Gitu kan Gunamaya Merikantara Dan lain-lain gitu Tapi ketika butuh komedi Opi Kumis sama Adi Bin Selamet ini Masuk ke plot juga gitu Bukan kayak cuman Ada disini Buat film doang gitu Terus kenapa tadi Gue bisa memaklumi Kenapa Tiba-tiba ada orang Jakarta Timur Ya karena filmnya juga Sebenernya udah nyeleneh Nyeleneh dari awal gitu Gue melihat Seperti What if Kalo Tarantino Bikin film Susana Iya bener-bener Nyeleneh ya Nazi nyeleneh Ya kan Film-film cowboy nyeleneh Ini juga sih Melihat seperti Tarantino Sebenernya gue ngeliat Megantara tuh kayak Yaudah Dia kayak Cuman supporting banget gitu Yang kayak bener-bener Harusnya sih bisa mengimbangi ya Menurut gue gitu Tapi ya kagak gitu Tidak lah Tapi justru Ada si Tazkia Bagus Iya Iya kan Bener gak sih Malah justru kebanting Iya bener Tazkia bagus banget Padahal dia gak banyak Porsinya loh disitu gitu Seperti biasa Sedikit-sedikit Tapi ngeri Nyelekit Iya Sedikit tapi nyelekit Bener Berkesan gitu maksudnya Iya berkesan Ya kalo sisanya sih ya Sesuai porsinya lah Tio Pak Rusa Dewo Seperti biasa lah ya Sekali bajingan Tetap bajingan gitu ya Aduh belum ini Selalu Ya istrinya juga bisa mengimbangi Iya Itu oke tuh Suami istri itu Itu bagus kata gue Serasi ya Iya serasi Kengeheannya tuh serasi Sama-sama bangsa Jadi kayak cocok anjir itu Kenapa lu nyantet Iya Itu keminati Kenapa Kenapa jadi kayak lantai 4 ya Halo santet Itu emang ada Papa aja kemarin Mungkin santet Dukun-dukunnya juga Kayak Wah keren coy Disini dukun ada dua Dua-duanya bagus Anjir Sama-sama goblok Tapi keren anjir Asli Gue suka sih Dukun yang pertama Dukun yang pertama Yang pertama ya Ini banget lah Dukun banget lah Dukun banget lah Dukun banget lah Cereotype Dukun banget lah Dukun banget Itu adegan terbaik Dia itu yang inilah Kamu mau diamati Udah nebak sih gue ini Pasti arahnya kesana nih Berarti kamu harus Berstubuh dengan gue Anjir Terus ya Anjir terus Yang istrinya Bangsan Tapi Ayo Anjir Ayo Mau dimana anjir goblok Adegan itu jadi relevan ya Karena punya motif Karena udah lama Si istrinya juga Iya bener-bener Nggak dibelai sama Sama suaminya Iya bener Jadi ngeliat ada ikan Oh iya Pantes lah ini Tapi Ayo Mau dimana Malah Malah ditantangin ya Terus nanti ada dukun kedua Bajunya kebalikan dari Yang dukun pertama Putih-putih Padahal putih Gue kirain kayak ilmu putih ya Gue kira kayak Gandalf kan Gandalf kalau udah Jadi jagoan putih Setelah berubah jadi Kihir putih Iya bener Gandalf the white Gandalf the white Anjir gitu Itu the best juga guys Jadi dia tuh bisa nge-treatment Dukun yang hitam Ya Begunal gitu Dukun yang putih serius Kayaknya emang beda ilmu ya Dan pas nanti ada adegan Entrance masuknya Itu anjir the best banget Anjir Gue kaya itu Guntakan Kayak jagoan-jagoan di film India Iya anjir Dia masuk Slow-mo Ada scoring Jeng 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 Sambil ngelempar paku Anjir kesusana Anjir itu Nggak ada doanya bro Ini terlihat seperti Terlihat Wah ini macem-macem lah India Selatan juga Makanya gue bilang tadi Komedinya ada opi komis Yang out of bless Gue bisa memaklumi Karena ini Dari awal sampai Dari akhir Jadi nyeleneh gitu Kalau ngomongin horornya Kalau yang mau nyari Ngeri Takut sampai baca doa Iya sih kata gue Tidak menemukan disini Ketakutannya udah beda gitu Dia hidup kayak Kayak Oh yaudah gitu Ya jadinya Horror seru Seruan aja Kayak horror seru-seruan Maksudnya kayak Dia ketawahi Gitu Tapi Oh yaudah gitu Maksudnya Nggak kayak bikin gue kayak Aduh anjing Ngeri Atau gimana gitu Bernapas dalam kubur pun Sama kok Bernapas dalam kubur kan Emang jualan juga sama Darah-darah Bikin teriak orangnya Bukan dari si setan Tapi apa yang dilakukan si Sudah ngolongnya kan Iya bener Membaco Iya bener Mengguntungin kepala Ngancurin kepala Itu yang bikin Iya betul Set juga Dukung lah ya Kalau dari TROP sih Gue yakin Ini film memang mahal Party di desa Makan-makan Minum-minum Apalagi Wayang Ada Perempuan Tanah Jalanam Daging kodam Ada kan Perempuan Tanah Jalanam Adalah Wayang dibakar Wah itu Itu Kelihatan oke gitu Ini film suara raya sekali Harus mewah Over the top Dan semuanya berlebihan Pokoknya Dagingnya juga over the top Leneh-nyeleneh Didukung juga sama scoring Scoringnya Scoringnya bener-bener Orkestral gitu Iya bener Bukan yang kayak scoring Mengerikan gitu Yang kayak Note-note rendah Yang kayak gitu Gak kayak gitu Itu kayak bener-bener Yang cuman string doang Iya violin doang Iya 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 Gak kayak gitu Wah bener-bener Orkestral Sekali lagi Menyayangkan karakter Megantara disini gitu ya Tidak bisa Berdampak banget gitu Padahal terakhirnya Dia kan Yang ini Yang apa namanya Yang ngambil keputusan gitu Bayinya Susana Udah gue aja Ngambil dan lain-lain Tapi Proses dia berpikir Kesana tuh gak kelihatan Di film Penentu takdir Iya Penentu takdir Untuk keputusan Cuman disini Dia kayak dilewat Cuman selewat-selewat doang kan Kayak lagi Merhatiin ngeliat Ingatkan pelanggap longo Dia di KKN sih Tapi setidaknya disini Dialognya ada lah Banyak Daripada KKN Iya iya Banyak Cuman ini doang Banyak Ngomongnya lah Kemistrinya juga kurang pak Dia nanti Ngebangkitin lagi gitu kan Jadi kayak kurang gitu Motifnya gitu Iya iya Dia bilang sayang Di mulut Tapi kan kita bisa ngerasain Kalau orang ngomong sayang Tapi di mata sama Ya kelihatan lah Serius banget ya Meskipun dibarengi Lagu-lagu meligus Waduh Udah di stimulus Pakai lagunya meligus Menurut gue permasalahannya Karena screen time mereka berdua Masih kurang banyak Menurut gue sih Tapi masalahnya film ini Kepadetan Terlalu pantat Udah 2 jam lebih 2 jam lebih Tapi screen time mereka berdua Pas Susananya belum mati Itu emang masih segitu doang Harusnya memang di awal itu Sudah dipakai aja Buat berdua mereka tuh Itu di awal Kayak sedikit sekali Buat Menumbuhkan kemistri Iya iya Tapi emang triki sih Emang harus ada yang dipilih sih Kurang intim lah ya Harusnya kayak melihat Beri Prima dulu Dan Susana tuh Nanti ini kali ya Kebentuk rating Iya kalau gitu beda lagi Pintingnya Tapi tadi udah ini Mendingan Mendingan kemistri Tio dan istrinya Minati Iya itu Itu sih gue rasa Naturally emang Nyambung Karena emang Karakternya ditulis Kayak saling melengkapi Menurut gue Sama-sama brengsek Jadi emang enak Gitu kita ngeliatnya Gue juga mikir Emang ini film padat banget sih Susah sih anjir Dimana lagi ya Yang bisa dipotong Ada drama Ada komedi Ada horror Ada romance Romance Ada action Iya Jadi kayak Lu juggling Di antara semua itu Karena ini tentang Sepasang kekasih Beda alam Harusnya Romance nya Iya itu Prioritas pak Prioritasnya yang mana Iya Sebenernya pengen liat Opi Kumis sih Tapi kan Ya itu dia Komedinya masih ke plot juga Bingung kan Bingung Tumpal nih nulisnya Gimana nih anjing Gue Yang mana ya Gue kalo jadi tumpal Ini pusing sih Pusing asli Dia suka juga Opi Kumis Gue milih mana Nek Romance Atau Opi Kumis ya Gue bingung Ya pada akhirnya Ya baliklah penonton lah Kalo gue yaudah Suka komedinya Dan Nyeleneh-nyelenehnya Itu lah Itu bukan yang film yang Wah pengen nonton lagi ya Iya Gitu jadinya pak Kalo dulu mas Susana ya Wah mau nonton berapa kalipun Kayak baru nonton Bener bener Ya charming film original Memang gak ada yang bisa ngalahin Makanya Mungkin nanti film ini Dibikin lagi terus Biar kayak gitu Gak rewet cobal Tapi dikasih cerita baru terus pak Iya maksud Bukan pak Di rating pak Jadi gue 8 Ini Cendolnya 8 Kalau gue sih Kayaknya scorenya sama Kayak bernafas dalam kubur dulu 7 Gue sama Simple orangnya Gue tadinya mau kasih 5 Tapi karena ini ada Kopi Kumis Dan gue berhasil ketawa Ya gue kasih 6 lah Oke The best part filmnya itu Emang itu Gak pernah gak ketawa Iya Gak pernah gak ketawa Terus Hebat banget Ada terus anjing Amunisinya Bingung gue Gak dikasih dialog pun Gue ketawa Best partnya itu Emang itu Lihat nama Hansip Di Jawa Tibur Namanya Rojali Dan Japra aja Gue udah Aduh anjing Itu aja gue ketawa ya Receh banget lah Ini komedinya receh Tapi ketawa lah Iya ngeliat nama itu Japra dan Rojali Gue gak ketawa kan Bangsat 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 Makanya Untungnya Ketika Horrornya Tidak mengesankan Komen aja Bisa bikin Buah ngakak Kalau udah nonton Seperti biasa Komen Di Sinecrip Menurut kalian gimana Kalian lebih suka Yang bernafas Dalam kubur Atau yang ini Silahkan Atau sama aja Silahkan Komen aja ya Dan yaudah Seperti biasa Jangan lupa untuk Like, Share, Subscribe Sinecrip Follow Sinecrip di Medsos Kan bisa juga Follow Rangga Di mana Di Di apa Gue gak lupa Ini gara-gara channel Ngomong di channel Di Kripik Film Di Spotify Dan Youtube Betul sekali Yaudah Kita tunggu ya Film Horror Tio Pakusan Dewa Selanjutnya Di bulan ini Kalau santai Tidak sabar nih Hari kemerdekaan Oke Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye bye